Halo YouTube kita berjumpa kembali di Furasobi channel pada episode kali ini saya akan review kit unik ini nih nah ini kit TR-1 ya jadi chasis TR-1 tuh chasis yang diperuntukkan untuk ditaruh transmitter gitu deh jadi ini udah pernah saya bahas sebelumnya untuk kit TR-1 dengan brand yang sama dan ini dikasih suspensi guys atau dibuild custom dengan suspension seperti ini Nah kalau kalian lihat ya ini dibuild oleh Mas Hadito atau Mas Dito yang sudah kalian lihat juga untuk build sebelumnya di video-video berikut guys kalian bisa cek lagi untuk videonya kalau ingin tahu nih penasaran untuk build di chasis lainnya jadi konsepnya masih sama dengan memberikan pair pada sisi kiri dan kanan dan ini pernya adalah part dari Tamiya Mini 4WD atau juga ada part KWnya kalian bisa coba cari ini aja dan ini menggunakan ball joint konektor yang warna kuning dan merah itu dan kalian bisa coba cari juga kalau kalian penasaran untuk menahan itu menggunakan shaft stopper yang warna hitam tempat dimana bautnya masuk ya dan ini buildnya kurang lebih seperti ini guys Jadi kalau kalian sudah pernah lihat juga untuk video build VZ single suspension saya itu mengadaptasi suspensi yang lebih yang dibuild oleh beberapa kawan saya itu Mas Gito dan juga Mas Rahman juga Mas Rudiro jadi mereka kreatif banget guys jadi menginspirasi saya untuk bisa membuat dan membuild kit yang sama juga hanya saja waktu itu saya pakai chasis VZ karena memang saya gunakan aktif untuk di Street Mini 4WD jadi saya cari chasis yang terbaru untuk build kualitinya agar lebih baik juga nah ini saya tidak akan beda terlalu dalamnya seperti membuka gearbox dan sebagainya karena ini juga saya dapat wanti-wanti dari Mas Gito karena ini chasisnya juga dari merek yang sama yang sudah saya review sebelumnya yaitu di video ini kalian sudah lihat tentunya itu kan rapuh banget ya jadi kriuk banget untuk chasisnya renyah banget dan ini untuk tutup baterainya pun saya nggak berani nyeklek karena pengalaman TR1 yang non-Tamia itu biasanya patah guys kalau diceklek jadi ini akan saya ginian aja saya coba engine on ya jadi untuk engine on agak berat di awal ini mungkin bisa jadi perkara transmisi karena ya maklum ya namanya juga kit KW sedangkan untuk suspensinya sih bekerja dengan cukup baik jadi saya yakin dari transmisinya bukan dari suspensinya guys karena memang satu kit KW kedua untuk suspensi single shaft ini dia tidak mengubah dudukan dari gearsetnya guys jadi kirinya masih sama hanya saja memang dia dibikin bisa bergerak leluasa untuk bisa suspensinya bermain nah seperti ini berikutnya untuk bagian depannya ini bisa naik dan turun seperti ini ya kelihatan banget pergerakan dari pairnya jadi sebagai catatan di video yang VZ suspension build saya itu gearbox depannya mirip dengan VS TR1 dan juga kit serupa dengan model switch on off pivot kayak gini atau pakai engsel gini ya nah ini dia ditambahi baut jadi dia untuk posisi gearbox depannya ini diangkat sedikit lebih tinggi agar asnya saat naik dan turun itu tidak natap gearboxnya guys jadi seperti ini kurang lebih ini juga prinsipnya bisa diterapkan di semua single shaft chassis untuk bagian depan dengan menggunakan sistem switch on off yang pivot kayak gini nah ini untuk device Z saya memang tidak saya terapkan karena itu sudah cukup bermain untuk suspensinya di samping itu karena gearboxnya terangkat maka resiko debu masuk itu lebih tinggi guys sehingga mengganggu transmisi dari gearnya itu sendiri nah untuk yang ini dia diangkat sedikit lalu ditahan dengan spacer seperti ini ya dan kita bisa lihat memang pergerakan suspensinya travelnya bisa maksimal guys dan ini bisa sangat membantu kalau memang mobil ini digunakan untuk dipakai di Street Mini 4WD nah kenapa nggak bisa dipakai di track karena memang ketentuannya sendiri untuk TR1 ini tidak bisa digunakan di race di kelas apapun ya baik STB STB plus pro side damper dan sebagainya karena dari segi buildnya juga cukup unik ini jadi skalanya juga sedikit berbeda dari skala 1 banding 32 kalau nggak salah 1 banding 28 ini ya dan ini dia memang untuk wheelbase nya juga lebih panjang dibandingkan dengan wheelbase Tamiya Mini 4WD penumumnya jadi memang ini ada kelasnya sendiri guys sebenarnya untuk TR1 ini di samping itu juga yang paling penting adalah untuk kitnya sendiri sudah sangat-sangat terlangka atau ada sih di pasaran cuman harganya memang sudah agak mahal jadi agak kurang efektif kalau dibuatkan balapannya guys buildnya seperti ini saya coba jatuhkan roda depan dan belakang seperti ini nggak usah tinggi-tinggi saya juga ngeri nih untuk lakukan drop test ya jadi nggak saya lakuin takutnya pasti drop test waduh pecah semua nanti casisnya kalian kalau penasaran nih serenya apa sih casisnya kalian langsung aja lihat video saya review yang sebelumnya ya itu saya tunjukin bagaimana renyahnya casis untuk TR1 terutama untuk yang merek ini guys untuk yang merek yang ansis nggak terlalu renyah ya saya sudah coba review dan test run juga di track aman-aman saja tapi memang gearboxnya patah Nah itu kalian bisa coba cek di video sebelumnya ada juga di sini guys Nah kalau gitu seperti ini aja singkat untuk review yang unik dan kreatif banget dari Mas Dito ini gimana kalian penasaran kalau penasaran langsung aja build guys prinsipnya sangat simpel kalau kalian bingung kalian bisa coba step-by-step yang ada di VZ suspension build saya guys disitu kurang lebih sama jadi pahami prinsipnya maka kalian bisa lakukan dan terapkan di casis apapun selama dia memiliki mekanisme yang kurang lebih sama ya jadi itu untuk single shaft ini memang lebih merantang jika dibandingkan dengan suspensi double shaft tapi kalau kalian mau langsung jadi nih pakai jika aja guys tapi nggak merantang lah ya kalau kita pakai jika plug and play aja dan segini aja kira-kira untuk video sehari ini dan semoga kalian mendapatkan inspirasi dari build yang dilakukan oleh Mas Dito ini ya udah jadi itu aja jangan lupa pastikan cek juga video selainnya ya dan pastikan kalian subscribe aktifkan notifikasi dan kita akan berjumpa di video berikutnya see you guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax